Pelaksana tugas Gubernur Aceh mengadiri rapat peripurna penyampaian pendapat Gubernur Aceh terhadap dua rancangan kanun Aceh usul inisiatif DPRA di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Banda Aceh, Selasa 13 November 2018. Ada pun dua rancangan kanun yang dibahas oleh DPRA, yaitu pertama rancangan kanun Aceh tentang himna Aceh dan juga rancangan kanun Aceh tentang perubahan ketiga atas kanun Aceh nomor 2 tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan juga gas bumi dan juga penggunaan dana otonomi khusus. Nova Irianza dalam sambutannya mengatakan secara yuridis berdasarkan pasal 248 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh bahwa dalam hal ini pemerintah Aceh dapat menetapkan himna Aceh sebagai pencerminan, keistimewaan, dan juga kekhususan yang diatur dalam kanun Aceh. Terhadap rancangan kanun ini, pemerintah Aceh telah melaksanakan rapat fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri pada 11 Maret 2018 dengan mengikut sertakan seluruh unsur kementerian yang terkait dan juga tim pemerintah Aceh. Dalam rapat fasilitasi tersebut, tim pemerintah Aceh telah sepakat untuk menyempurnakan beberapa pasal hasil koreksi pemerintah pusat. Kemudian PLT Gubernur juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembentukan rancangan kanun tentang himna Aceh. Ajin belajar ya, ajin belajar semua. Indah Rinar. Wow.